Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi guys Jumpa lagi di channel aku ya Selamat pagi dan salam sejahtera Untuk kalian semua Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Dilimpahkan segala rahmatnya Dan penuh dengan kelancaran Apapun yang dikerjakan ya guys Ini saya mau berbagi Cara memelihara tanaman anggrek Seperti apa ya guys caranya Harus kita tahu Anggrek itu Kalau ingin pertumbuhannya itu Berkembang dengan baik Ya harus dilakukan Perawatan yang baik pula ya guys Ada yang mempengaruhi beberapa faktor Yang mempengaruhi pertumbuhannya Yaitu satu tentang penyiraman ya guys Penyiraman anggrek itu Memerlukan air yang cukup Air itu memegang peranan yang penting Untuk memasak makanan Atau untuk berfotosintesis Maka harus tersedia Dalam jumlah yang cukup Tidak boleh kekurangan Karena kalau kekurangan Nanti batangnya akan kisut mengkerut Dan juga tidak boleh berlebihan Kalau berlebihan Itu bisa menyebabkan akar busuk Batang busuk Ataupun busuk pucuk daun ya guys Dalam seminggu Anggrek dalam pot itu Kita bisa menyiramnya Dua sampai Empat kali ya Per minggu Tapi tergantung Situasi dan kondisi Greenhouse Anda masing-masing Kalau terlalu panas Ya sehari Satu kali boleh Kalau masih terlalu Basah ya Jangan disiram ya guys Eman-eman Nanti busuk Nah biasanya kan Kita kalau suka Sama tanaman itu kan Disiram gitu ya Sampai ininya itu penuh Banget ini kan Tidak boleh ya guys Nah harus seperti ini loh Maunya itu lembab Tapi tidak Terlalu basah Dan tidak terlalu Kering Di dalam potnya Harus ada Lubangnya agar Untuk mengeluarkan Air yang masuk Ya guys Jadi Tidak ada patokan sih Kita Menyesuaikan saja Dengan kondisi tanamannya Kalau sudah kering Medianya Ya disiram Kalau Belum kering Jangan disiram Itu ya guys Kesimpulannya Untuk Penyiramannya Lalu Setelah itu Adalah Pemupukan ya guys Anggrek Kalau dipupuk Itu juga Akan mempercepat Pertumbuhannya Baik pertumbuhan Vegetatif Maupun Generatifnya Jika di hutan Hutan seperti itu Kan Anggrek Tidak perlu Disiram ya guys Juga Tidak perlu Dipupuk Karena kan Masih ada Air hujan Dan masih Banyak Unsur-unsur Hara Yang Ada di hutan Tapi Kalau Anda Tidak Menginginkan Pemupukan Ya Monggo Karena Biaya Ya guys Tapi Kalau Ingin Pertumbuhan Anggrek Itu Cepat Bertumbuh Dan cepat Subur Cepat Berbunga Ya Harus Dilakukan Pemupukan Karena Makanan Tanaman Itu adalah Unsur Hara Yang terkandung Di dalam Pupuk Seperti Unsur Makro Yaitu Pospor Kalium Unsur Hara Makro Dan Mikro Ya Kan Ada Itu Pupuk Yang Slow Release Seperti Osmocot Dekastar Itu loh Guys Itu juga Ada Pupuk Untuk Pembungaan Dan Untuk Pertumbuhan Kalau Saya Menggunakan Gandasil Kebetulan Disini Yang Mudah Dicari Itu Gandasil Guys Saya Memakainya Gandasil Pertumbuhan Dan Pembungaan Seperti Ini Contohnya Ini Adalah Pupuk Yang Aku Pakai Gandasil D Ini Fungsinya Untuk Pertumbuhan Ini Cara Pemakaian Tinggal Kita Setengah Setengah Teh Sendok Itu Setengah Sendok Teh Maksud Saya Itu Saya Gunakan Untuk Satu Liter Air Setengah Sendok Teh Itu Saya Gunakan Untuk Satu Liter Air Ini Fungsinya Untuk Pertumbuhan Tanaman Dapat Dicampur Dengan Pestisida Lain Kecuali Yang Bersifat Alkalis Nah Ini Loh Guys Unsurnya Itu Unsur NPK Ini Untuk Pertumbuhan Nitrogen 20% Kalium 15% Fosfor 15% NPK 20 15 15 Perbandingannya Disini Juga Dilengkapi Dengan Unsur Magnesium Mangan Boron Tembaga Kobal Seng Serta Vitamin Vitamin Untuk Pertumbuhan Seperti Aurene Lactoflavin Dan Nikotinic Acid Amide Seperti Itu Ini Lidah Lidah Jawa Tidak Bisa Berbahasa Inggris Dengan Baik Maaf Ya Kalau Salah Saat Pengucapannya Nah Kalau Yang Ini Pemupukan Untuk Pembungaan Yaitu Gandasil D B Yang Tadi Kan D Yang Ini Untuk B Yang Ini Untuk Pembungaan Kalau Udah Fase Memasuki Fase Dewasa Dan Udah Tutup Daun Itu Jika Kita Ingin Memicu Pertumbuhan Pembungaan Kita Pakainya Pupuk Yang Seperti Ini Yang Gandasil B Ini Kondungannya Nitrogen 6% Kalium 30% Fosfor 20% Dimana Nitrogen Itu Tadi 20% Di Gandasil D Ini Hanya 6% Dan P Dan K Ini 30 Dan 20 Kalau Untuk Pembungaan Yang Besar Itu Unsur P Dan Unsur K Kalau Unsur N Yang Besar Itu Berarti Untuk Pertumbuhan Ya Guys Saya Biasa Menyemprotkan Pupuk Pertumbuhan Itu Dua Kali Seminggu Kalau Untuk Anggrek Usia Sedling Ya Guys Seperti Ini Sedling Nah Ini Bisa Ginuk Ginuk Seger Kayak Gini Contohnya Kalau Orang Itu Dikasih Vitamin Gitu Kalau Dikasih Doping Yang Cukup Ya Pasti Juga Akan Ginuk Ginuk Begitu Pula Tanaman Ya Guys Sama Saja Vitamin Selan Selanjutnya Tanaman Itu Juga Memerlukan Vitamin Selain Pupuk Ya Atau ZPT Z Pengatur Tumbuh Tapi Kalau Ini Sih Dibutuhkan Hanya Untuk Jumlah Yang Sedikit Jika Belum Muncul Akar Akar Seperti Itu Loh Guys Itu Bisa Dipicu Dengan Menggunakan Vitamin Biasanya Itu Saya Menggunakan B1 Atau Atonik Ya B1 Itu Seperti Ini Guys Vitamin B1 Untuk Tanaman Penggunaannya Sama Saya Itu Menggunakan Ini Sedikit Aja Mungkin Seperempat Dari Tutup Yang Dalam Ini Saya Masukkan Ke Satu Liter Air Seperempat Tutup Yang Kecil Ini Ya Guys Takaran Saya Itu Saya Campur Dengan Air Satu Liter Itu Bisa Dipakai Untuk Anggrek Anggrek Yang Baru Saja Ditanam Untuk Mengurang Stress Dan Untuk Memicu Pertumbuhan Akarnya Ya Guys Dan Juga Ada Atonik Ya Guys Yang 6,0L Ini Tulisannya Ini Warnanya Coklat Pekat Ini Juga Bagus Sekali Untuk Memicu Pertumbuhan Akar Saya Juga Sama Makenya Itu Seperempat Tutupnya Yang Kecil Di Dalam Ini Yang Ini Seperempat Saya Campurkan Dengan Air 1L Dan Itu Juga Cocok Untuk Tanaman Yang Biasanya Kita Mengeluarkan Dari Botol Atau Kita Habis Menanam Seperti Itu Untuk Memicu Pertumbuhan Akar Juga Jadi Fungsinya Sama Hampir Hampir Sama Dengan Vitamin B1 Ini Kebetulan Saya Jelaskan Fungsi Fungsinya Ini Bisa Digunakan Untuk Cabai Padi Tomat Kentang Kakau Bawang Jeler Kok Buram Bawang Merah Jagung Karet Dan Banyak Tanaman Lain Jangan Lupa Kalau Kita Menggunakan Obat Obatan Kimia Seperti Ini Kita Juga Harus Cuci Tangan Atau Kalau Perlu Memakai Sarung Tangan Yang Terbuat Dari Plastik Seperti Itu Dan Faktor Selanjutnya Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Anggrek Yaitu Sinar Matahari Yang Cukup Anggrek Itu Membutuhkan Sinar Yang Cukup Namun Juga Tidak Full Karena Kalau Full Nanti Bisa Gosong Daunnya Maka Perlu Dicarikan Tempat Yang Bisa Terkena Sinar Matahari Namun Tidak Langsung Full Karena Jika Full Nanti Bisa Gosong Dan Itu Bisa Atap Dikasih Dengan Paranet Tapi Kalau Dengan Paranet Air Hujan Masih Bisa Masuk Juga Bisa Menggunakan Plastik UV Ya Guys Ini Ya Guys Contohnya Ini Atap Nya Juga Memakai Plastik UV Lalu Masih Dikasih Dengan Paranet Untuk Mencegah Terlalu Panasnya Biar Tidak Sampai Lama-lama Ya Kasian Daunnya Bisa Menguning Kalau Kena Panas Sinar Matahari Terlalu Lama Itu Contohnya Dikasih Plastik UV Lalu Ditambah Juga Dengan Paranet Setelah Itu Kita Harus Memperhatikan Sirkulasi Udara Yang Baik Ya Guys Jika Udaranya Baik Maka Bisa Sekali Menunjang Untuk Pertumbuhan Si Anggrek Itu Sendiri Ini Harus Banyak Banyak Udara Banyak Banyak Udara Jadi Anggrek Itu Memakannya Itu Mendapatkan Dari Udara Juga Bila Tempatnya Terlalu Lembab Maka Bisa Dibantu Dengan Kipas Angin Ya Tidak Tidak Tidak